Hai semuanya kembali lagi bersama aku di Mutar Channel jadi di video kali ini aku bakalan ngasih kalian tutorial gimana caranya bikin feeds IG yang kayak kotak-kotak gitu loh nih aku kasih contohnya ya kayak gini nah itu tuh gampang banget bikinnya beserah kalian sih kayaknya aku bakal nyontohin bikin yang tiga kotak aja sekarang yang tiga kotak ke samping mendatar bukan yang sembilan kotak jadi yang pertama akan butuhin adalah kanva disini aku pakai kanva sih sebenarnya kalau nggak salah bisa pakai pixart juga cuma aku pakai kanva nah terus disini kita tambah terus kita ubah ukurannya jadi kalau misalnya aku pengen bikin itu tiga kotak ke samping doang bukan sembilan kotak dengan ukuran 1080p berarti ini tinggal dikali tiga aja lebarnya kalau tingginya kayaknya udah cukup sih nah dikali tiga itu berarti jadi 3000 3.240 ya kan dikali tiga ya selesai segitu terus kita cek list di atas dan jadinya dia panjang kayak gini nanti bakalan dia dibagi tiga disini pertama-tama aku mau warnain dulu kita pilih warna terus aku udah punya brand color sendiri jadi aku pakai warna itu kayak pink pink apa ya ini pink gelap rada pink gelap gitu terus kita tambahin ornamen-ornamennya misalkan disini aku mau nambahin gambar scrunchies aku misalkan disini aku pengen misalkan aku pengen bikin kayak tiga gitu jadi kita bisa kayak ngira-ngira aja ya kita bisa kayak ngira-ngira posisinya kita bisa ngira-ngira aja posisinya itu ada dimana disini aku mau dempetin aja supaya tangan itu kayak muncul gitu karena ini kan karena ini kan nanti kebagi tiga ya terus aku cari lagi gambarnya pakai yang ini aja untuk dibagian tengahnya gitu itu kok di tengah-tengah bisa di garisnya gitu tapi enggak oke kurang lebih segini aku taruh tengah nah terus untuk bagian sampingnya aku tambahin gambar lagi yang udah aku png-in oh ya sebenernya kalau misalnya kalian bingung cara hilangin background gambar kalian bisa ke website namanya itu remove.bg jadi itu tempat untuk kayak nge-remove background gitu dan itu berguna banget guys ini ada garisnya gitu dia udah pas di tengah apa belum nah kasarnya aku bakal bikin seperti ini terus nanti aku tambahin elemen-elemen aku ambil dari ilustrasi soalnya kalau stiker itu nanti dia gerak-gerak dan nggak bisa di export ke gambar aku mau cari kayak circle gitu di sini ada aku mau pakai gradien aja itu aku suka aja gitu pakai circle tuh nah terus warnanya aku ubah terus nah jadi dia kayak bergradasi gitu kurang ke bawah cukup mungkin nah terus terus aku tambahin ilustrasi lagi aku pengen cari yang square gitu aja supaya nggak circle mulu disini aku bakalan tambahin kayak bayangan-bayangan gitu aja ke bagian belakang kita pindah ke belakang lagi terus warnanya kita ubah nah kayak gitu-gitu supaya nggak mau nonton circle-circle doang aku bakalan tambahin aku bakalan aku bakalan aku bakalan aku bakalan kita tambahin lagi enaknya circle lagi enaknya circle lagi aku pengen ini circle aku nggak tau suka aja gitu sama circle sama lingkaran-lingkaran itu kayak lucu aja gitu pengen buat kayak bubble-bubble gitu nah makanya dibaikan oke aku mau buat warnanya kayak lebih terang dikit tapi nggak yang putih banget terus aku mau bikin lagi untuk hal yang sama tipis aja di bagian sini salah aja oke terus warnanya diubah jadi lebih terang terus aku mau tambahin lagi kayak oke square lagi buat di samping-sampingnya aku mau cari dulu ada sesuatu yang menarik hati atau tidak kayaknya lucu pakai gini-gini ya nah pakai grid-grid gitu ini pindah ke bawah aja aku rasanya di bawah biar lucu-lucu gitu pakai grid-grid di square aja cari gitu pokoknya kayak cari aja square triangle atau apa pokoknya bentuk-bentuk dasar gitu aja deh nggak usah yang ribet-ribet banget aku mau pemain shape dasar aja dan menurut aku kayak gini aja udah selesai terus nanti tinggal di save bagian atas nanti dia bakalan nyiapkan desain sendiri terus selesai deh selanjutnya yang kita perlukan itu adalah grid grid maker grid maker nah di aplikasi ini untuk kita motong-motong gambarnya gitu ini 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 bakalan aku bagi tiga ini bisa dibagi kayak 2 1 3 5 6 7 suka-suka kalian lah ini karena memang dibikin itu rasionya untuk dibikin jadi 3 fits jadi ya udah aku bikin 3 kita finish terus nantinya dia bakalan nge-save nge-save tapi ini kita close dulu kan ada iklan nah disini baru kita save selesai deh terus kita lihat di galeri jadi fotonya udah ada ya guys di atas terimakasih jadi kayak gitu aja tutorialnya dari aku so terimakasih semuanya bye-bye bye